Intro Engkau lah perisaitu Saat pada hidup menerpaku Janjimu di dalamku Pulihkan jiwaku Ku kan berdiri di tengah badan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan berjahan Karena Yesus selalu menupang hidupmu Intro Engkau lah perisaitu Saat pada hidup menerpaku Janjimu di dalamku Pulihkan jiwaku Ku kan berdiri di tengah badan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Ku kan bertahan Karena Yesus selalu menupang Ku kan bertahan Ku kan bertahan Dalam tekanan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Ku kan bertahan Karena Yesus selalu menupang Sampai kapanpun Hidupku Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Kita jumpa lagi Melalui media Shanta GPI Papua Jemaat Solafide Manukwari Pada saat ini Melalui pertemuan kita Saat ini Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memungkinkan kita Untuk ada sebagaimana kita Ada saat ini Kendatipun kurang lebih dua bulan Kita tidak berjumpa bersama secara langsung Melalui persekutuan kita Tetapi kita percaya Bahwa melalui doa-doa pengharapan kita Kepada Tuhan Kita tetap dipersatukan Melalui persekutuan kita Secara khusus Persekutuan wanita GPI Papua Jemaat Solafide Manukwari Hari ini kita sama-sama belajar Tentang firman Tuhan Yang akan menjadi Renungan kita bersama Setelah sekian lama Kita tidak berjumpa Melalui persekutuan kita Kita belajar dari Masmur 31 Ayat 20 Sampai ayatnya Yang ke-25 Sebelum kita membaca Dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Kembali kami menaikkan puji dan syukur Belajar untuk mentaati Akan firman Karena itu ya Bapak Masmur Pasal 31 Ayat 20 Sampai ayatnya Yang ke-25 Saya akan membacakan Satu Nats Pembimbing Yaitu pada ayat yang ke-20 Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau Yang telah kau lakukan bagi orang Yang berlindung padamu di hadapan manusia Ibu-ibu perwata yang dikasihi Tuhan Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan Kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Orang yang takut akan Tuhan Sebagaimana pembacaan kita tadi Masmur ini adalah merupakan seruan daud Untuk senantiasa mengucap syukur Dan mengasihi Tuhan Namun pengucapan syukur ini bukan lahir Tanpa didahului suatu pergumulan Sebab kalau kita perhatikan pada bagian awal kitab Masmur ini Dimana dilatar belakangi oleh kondisi pemasmur Yang pada waktu itu berada dalam masa-masa yang sulit Dan masa-masa yang tidak nyaman Namun apa yang daud lakukan? Bagaimana daud bereaksi terhadap situasi sulit Dan yang tidak nyaman itu? Kita melihat daud menyikapi persoalan hidupnya dengan sangat baik Daud senantiasa mengucap syukur Dan tetap melayani Tuhan Sebab pemasmur yakin Bahwa dalam kehidupan yang sedang dijalannya Hanya ditentukan oleh Tuhan Hidupnya bukan ditentukan oleh musuh-musuhnya Hidupnya bukan ditentukan oleh masalahnya Bahkan hidupnya bukan ditentukan oleh penyakitnya Tetapi daud meyakini bahwa kehidupan yang sementara ia jalani ini Ada dalam tangan Tuhan Tuhanlah yang menentukan kehidupannya Karena itu sekalipun daud berada dalam pergumulan Dan kesusahan yang begitu hebat dalam hatinya Dia tetap bisa merasakan damai sejahtera yang menguasai kehidupannya Rahasia ada pada sikap takut akan Tuhan Karena itu pemasmur menyadari Bahwa kebaikan Tuhan hanya disediakan Bagi mereka yang takut akan dia Bahkan kebaikan itu tersimpan secara melimpah Seperti pembacaan kita yang dikatakan Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau Ibu-ibu persekutuan perwata yang diberkati Tuhan Takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya Untuk tidak mau mengecawakan Tuhan Melalui pikiran, hati, perkataan bahkan tindakannya Dengan kata lain bahwa takut akan Tuhan adalah dasar bagi kita Untuk mengikuti jalannya Melayani dia dan terus mengasihi dia Bersyukur dan melayani adalah dua sikap yang tidak terpisahkan Bersyukur adalah pernyataan dari iman kita Sedangkan melayani adalah buktinya Hanya dengan bersyukur dan tetap melayani Tuhan Maka hati kita akan terpelihara Dengan apakah kita bisa tetap memiliki hati sebagai seorang hamba Jika kita tidak hidup di dalam pelayanan Karena itu bersyukur dan tetap melayani Dengan apa saja yang bisa kita lakukan Walaupun dalam situasi yang sangat sulit saat-saat ini Karena itulah cara yang Tuhan mau Supaya kita tetap tinggal di dalam dia Karena itu masihkah kita bersyukur dan tetap melayani Tuhan Di masa-masa yang sulit ini Asal kita ikhlas, asal kita tulus Maka yang terbaik akan tiba pada kita Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita Selalu ada dalam kesulitan dan penderitaan Sebagaimana janjinya dalam Masmur 55 Ayat 23 berkata Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan Maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya Orang benar itu gue Kita melihat bahwa janji Tuhan Sangat indah Sangat teguh untuk kita pegang secara bersama-sama Tuhan menjanjikan bahwa tidak selamanya kita berada dalam pergumulan Ada waktunya Tuhan untuk memberikan kelepasan dalam hidup kita Tinggal bagaimana kita belajar untuk sabar menantikan tangan Tuhan Yang bekerja dalam kehidupan kita Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Allah selalu mengetahui di mana kita berada Tidak ada tempat di mana dia tidak dapat melihat kebutuhan kita Jeritan hati kita Daud pernah berpikir bahwa Allah meninggalkan dia Tetapi Daud sadar ternyata Daud salah bersikap demikian Sebagaimana yang dikatakan oleh Daud Di dalam ayat yang ke-23 Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak minta tolong Lewat ini kita belajar bahwa iman tidak hanya yakin pada masa depan Namun juga mengingatkan apa yang Allah pernah lakukan di masa lampau bagi kita Terkadang dalam kehidupan kita kita merasa Tuhan absen dalam hidup kita Seolah-olah Tuhan membiarkan umatnya mengalami penderitaan Tanpa mengelurkan tangannya untuk bertindak menolong Namun prasangka dan perdugaan demikian adalah salah Faktanya bahwa Tuhan tidak pernah absen dalam kehidupan kita Karena ia Allah yang maha hadir Tuhan meminta supaya kita dapat mempercayai kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan kita Kenyataannya kita hidup dalam situasi yang diwarnai oleh berbagai macam ancaman Yang mencemaskan yang menakutkan Tetapi kita tetap bisa merasakan aman nyaman dan damai Jika kita mempercayai dan kita mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Artinya bahwa hambatan masih tetap ada Masalah masih tetap ada Tetapi kita tahu benar kepada siapa kita berharap Kita tahu kepada siapa kita percaya Mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan sebagai orang yang percaya Ketika pengharapan setiap anak-anak Tuhan hanya diarahkan kepada Tuhan Maka apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan tendaki, apapun yang menjadi selera Tuhan Itulah yang kita harus ikuti Kendatipun hal ini tidak mudah untuk kita lakukan Itulah sebabnya firman Tuhan berkata Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita Namun kita belajar mempercayai jalan Tuhan selalu baik adanya Karena itu mari kita bersyukur senantiasa Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita Tuhan memberkati firmannya bagi kita semua Amin Kita bersyukur kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Karena kita percaya firman Tuhan itulah yang menghidupi kehidupan kita Karena itu mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri perlindungan kita saat ini Kita berdoa Terpujilah namamu ya Bapak yang kekal melalui anakmu Yesus Kristus Dengan perantaan roh ahla yang kudus Kami bersyukur saat ini Tuhan Dimana Engkau masih memungkinkan kami Untuk kami ada dalam perlindungan firmanmu Di tengah-tengah situasi kehidupan Yang penuh dengan pergumulan Yang penuh dengan tantangan hidup Kami sadar Tuhan Bahwa kami sungguh merindukan Dan membutuhkan firmanmu Karena kami percaya dan kami tahu Bahwa firmanmu lah yang memberikan kami penguatan Firmanmu lah yang menghibur kami Firmanmu lah yang menghidupi kami Untuk kami bisa menjalani hari-hari hidup kami Karena itu ya Bapak Apa yang sudah kami dengarkan Melalui kebenaran firmanmu Di saat ini Biarlah itu menjadi remah dalam hidup kami Dan kami tetap kuat Kami tetap penuh dengan semangat Kami tetap bersuka cita Untuk menjalani hari-hari hidup kami selanjutnya Ini kami Bapak Dengarkan kami Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikianlah perlindungan firman Yang kita sama-sama dengarkan pada saat ini Kiranya firman ini Akan menjadi penguatan baik kita Menjadi berkat bagi kita Untuk menjalani hari-hari hidup kita selanjutnya Ibu-ibu perwata GPI Papua Jemaat Solafide Manukwari Tetaplah semangat Tetap penuh sukacita Untuk menjalani hari-hari kita ke depan Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang hidup Yang terus memimpin Menolong dan memberkati hidup kita Tuhan memberkati kita Amin Bukan bertahan Dan tekanan Dengan kekuatan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Dan tak tergoyakan Karena Yesus selalu menopang Bukan bertahan Bukan bertahan Dalam tekanan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Tak tergoyakan Karena Yesus selalu menopang Hidupku Sampai kapanpun Terima kasih taha bye Terima kasih telah menonton